Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Minggu 28 Juli, hari Minggu Pekan Biasa ke-17 Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak sumber kehidupan, Engkau lah Allah orang-orang hidup Berilah kami harapan baru akan hidup abadi Dan bimbinglah kami, agar dapat bersatu dengan Yesus Putramu dalam hidup dan mati kami Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes Bab 6 ayat 1 sampai 15 Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea Yaitu Danau Tiberias Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Karena mereka melihat mujijat-mujijat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya Ketika itu paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat Ketika Yesus memandang sekelilingnya Dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya Berkatalah ia kepada Filipus Dimanakah kita akan membeli roti Sehingga mereka ini dapat makan Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya Jawab Filipus kepadanya Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas sodara Simon Petrus Berkata kepadanya Disini ada seorang anak yang membawa 5 roti jele Dan mempunyai 2 ikan Tetapi Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini Kata Yesus Suruhlah orang-orang itu duduk Ada pun di tempat itu banyak rumput Maka duduklah orang-orang itu Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya Lalu Yesus mengambil roti itu Mengucap syukur dan membagi-bagikannya Kepada mereka yang duduk disitu Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu Sebanyak yang mereka kehendaki Dan setelah mereka kenyang Ia berkata kepada murid-muridnya Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih Supaya tidak ada yang terbuang Maka mereka pun mengumpulkannya Dan mengisi 12 bakul penuh Dengan potongan-potongan Dari kelima roti jele yang lebih Setelah orang makan Ketika orang-orang itu melihat mujijat Yang telah diadakan Yesus Mereka berkata Dia ini benar-benar nabi Yang akan datang ke dalam dunia Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang Dan hendak membawa dia dengan paksa Untuk dijadikan raja Ia menyingkir lagi ke gunung Seorang diri Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Dalam sabda Tuhan hari ini Banyak orang berbondong-bondong Ikut Yesus Dan melihat mereka semua Lalu Yesus tergerak hatinya Untuk memberi makan Maka Yesus bertanya Untuk mencobai Filipus Dimanakah kita akan membeli roti Supaya mereka ini dapat makan Sesungguhnya Yesus sendiri tahu Apa yang hendak ia lakukan Tetapi ia mencobai Untuk mengetahui apakah Filipus Percaya bahwa Yesus adalah Sang pemberi kehidupan Dari jawaban Filipus Tampak bahwa Filipus belum mengenal Dan mengakui kuasa ilahi Yesus Roti seharga 200 dinar Tidak akan cukup untuk mereka ini Sekalipun masing-masing mendapat Sepotong kecil saja Kita tahu Satu dinar itu adalah Upah harian seorang buruh Dalam satu hari Kira-kira cukup Untuk makan satu keluarga Dengan lima orang Dengan demikian 200 dinar hanya cukup Makan untuk seribu orang Dan bukan lima ribu orang Meskipun roti itu dipotong-potong Dan masing-masing mendapat secuil saja Andreas yang mendapati seorang anak pun berkata Disini ada seorang anak Yang mempunyai lima roti jele dan dua ikan Tetapi apakah artinya itu Untuk orang sebanyak ini Yesus meminta roti dan ikan itu Lalu mengucap syukur Melakukan mucijat penggandaan Lima roti dan dua ekor ikan Dan ia sendiri Membagi-bagikan kepada semua orang Saudara-haudari yang terkasih Penginjil Johannes menggarisbawahi Inisiatif dan tindakan Yesus sendiri sebagai fokus Pusat perhatian Mulai dari yang berinisiatif memberi makan Melakukan mucijat penggandaan roti dan ikan Hingga membagi-bagikan makanan itu Dan semua orang menjadi kenyang Tekanan pada Yesus yang berinisiatif memberi makan Dan membagi-bagikan roti sendiri itu kepada orang banyak Karena penginjil mau menegaskan peran Yesus sebagai Roti hidup yang turun dari surga Yesus sendirilah Yang digambarkan Yang dikiaskan dalam roti hidup Sehingga ia berbagi Sendiri Apa yang ia miliki itu Saudara-haudari yang terkasih Dalam kehidupan kita Kadang-kadang kita ini masih ragu Dengan kemurahan Allah Yang mau mencukupi kebutuhan kita umatnya Padahal Yesus sendiri telah memberikan dirinya sebagai roti hidup Tak jarang kita pun gampang bimbang Bahkan hilang iman kita saat kita mengalami kesulitan Dan kita menderita Mengapa Tuhan Yesus telah mengorbankan Dan memberikan dirinya sebagai jaminan keselamatan bagi kita semua umatnya Saudara-haudari yang terkasih Kita ini adalah murid-muridnya Pengikut Kristus zaman sekarang Yang seharusnya tetap tinggal dalam Yesus Dan semakin dewasa dalam beriman kepadanya Maka marilah Saudara-haudari yang terkasih Dari Sabda Tuhan hari ini Mau mengajak kita Bahwa Tuhan Yesus Sang sumber kehidupan Roti hidup itu Yang akan memberikan kehidupan Keselamatan kepada kita Maka jangan takut Jangan khawatir Mari kita mengandalkan Tuhan Yesus Yang adalah sang sumber kehidupan Dalam hidup kita ini Karena dia adalah roti hidup Yang berteduh pada Tuhan Yang berteduh pada Tuhan Yang maha tinggi dan besar Yang menandalkan Tuhan Yesus Yang menandalkan hidupnya Yang menandalkan hidupnya pada kuasa alanya Yang menandalkan hidupnya Akan berkata padanya Ya Allah kau penahunku Kau kubu dan perisai ku Percaya aku padamu Tuhan tetap menjaganya Dengan rentangan sayapnya Melapetaka yang kecam Takkan menjangkau dirinya Tuhan mengutuk malatnya Mengawal dan menatangnya Agar janganlah kakinya Terantuk batu yang keras Yang berserah kepadaku Hidupnya akan kurangku Yang berseru kepadaku Doanya akan ku dengar Terus ku bimbing langkahnya Aku lakukan alanya Akan selamat hidupnya Dan bahagia selamanya Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkat Tuhan Semoga saudara-saudari sekalian Keluarga-keluarga kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita seluruh tugas Belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita Dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin